Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya di channel sugi tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian yaitu cara untuk mengembalikan kontak yang dihapus karena HPnya sudah di restart sebelum ke tutorialnya jangan lupa tekan tombol like jika teman-teman suka dengan channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya untuk mendukung channel ini Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke disini kita masuk ke cara yang pertama disini kita buka kontak lalu disini sebelumnya sebelum disini saya terangkan dulu ya sebelum kita merestat HP kita saya sarankan disini kita untuk mengekspor mengekspor kontak-kontak ini saya contohkan ke disini kita pilih pojok 73 di kanan atas lalu pilih kelola kontak dan disini pindahkan kontak disini ya import atau ekspor kontak oke disini kita pilih ekspor lalu kita pilih kartu SD karena ketika kita mereset handphone itu penyimpan internalnya sudah tidak ada Oke saya sarankan lagi kalau untuk mode start HP itu kartu SD nya dicabut Oke setelah dipilih kartu SD di sini kita ekspor tunggu sampai proses pengeksporan selesai dan Oke setelah selesai disini saya coba untuk menghapus kontak semua kontak disini oke disini kita ke pojok titik tiga di kanan atas lalu saya contohkan untuk hapus lalu kita semua lalu kita pilih hapus Oke disini masih proses menghapusan kontak 198 oke disini kontaknya sudah terhapus seperti HP yang sudah didestat ketika kita membuka kontak disini sudah tidak ada dan untuk mengembalikan kontaknya karena tadi kita sudah mengekspor file kontaknya di kartu SD disini kalian tinggal pasang kartu SD kalian dan import kontak lalu pilih yang kartu SD lalu pilih telepon atau ke akun Google kalian saya contohkan untuk ke telepon lalu disini kita kontak yang 002 VCF disini karena tadi bernama kontak nomor 2 VCF lalu selesai dan tunggu disini sedang diimpor oke maka disini semua kontaknya sudah kembali ya teman oke berarti disini kontaknya sudah berhasil itu merupakan cara sebelum kalian merestat handphone kalian Oke kita masuk ke cara yang kedua disini saya contohkan lagi untuk hapus semua kontaknya disini saya hapus hapus lagi ya disini saya saya terangkan secara rinci ya teman oke setelah dihapus disini kita masuk ke pengaturan setelah berada di penuh pengaturan kita langsung menuju ke pengaturan Google setelah di pengaturan Google disini kita cari yang namanya pulihkan kontak ini ada ya yang bernama pulihkan kontak langsung kita klik oke tunggu oke disini yang paling atas yaitu dari akun saya contohkan untuk memilih akun yang paling atas yaitu ini oke dan kita tekan saja yang bagian bawah ini tekan lalu pilih pulihkan oke disini sedang proses pemulihan lalu yang nomor dua ini kita tekan lalu pulihkan lalu ini tekan juga dan pulihkan dan teruskan sampai akun semuanya jika kalian memiliki akun yang banyak tapi jika mempunyai satu akun itu akun saja oke disini juga sudah ada oke disini cara yang kedua ini tidak usah tidak usah mengekspor kontak tadi ya langsung bisa restart HP teman-teman disini kita coba buka kontak dan disini sudah ada kontaknya ya teman oke berarti berarti 2 tutorial ini 2 tip dan trik ini berhasil ya teman oke sekian dulu tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya undur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas selamat menikmati